Mak Jacob 500 ribu sebatang apalagi sebungkus untung diketeng Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Balik lagi di podcast Ayah Ikhlas disini kita belajar ikhlas bareng-bareng Jaya lah ini ceramah nih kayaknya Udah ada tagline nya gue Udah ada nih Gak sengaja gue nemuin tagline nya pas episode 1 Bareng Bang Fu Gue nyebut itu di closing malah Terus gue bilang berkali-kali kayaknya Belajar ikhlas bareng-bareng Buat tagline Masuk sih masuk Masuk sih kalo yang udah jadi ayah sih tau lah pasti Kali ini di episode kedua gue kedatangan tamu yang Bisa gue bilang ini temen deket juga Tapi jarang ketemu Dari circle yang agak beda juga Mungkin kalo Gue kan circle nya komika ya Kalo lu kan circle nya Apa penyelam ya Pemain ini gue Flute Apa sih Circle lu pemain hoki-hoki Kita akan temen di lapangan dulu ya Nah lapangan udah pasti tau dong Lapangan Tembak-tembak Jadi kita nih kuli proyek Iya sih Pekerja lapangan juga Pekerja lapangan Tapi kalo dunia komika gue gak aneh Gue tuh dari set up night 2 udah nonton di Kemang Terus nonton yang di score Citos juga gue nonton tuh Berarti lu salah satu penonton dan penikmat stand up Penonton Ayah Ikhlas Podcast ini ya Yang belum beli Iya belilah Rekomen gak tuh Cots? Hah? Rekomen gak? Buat para ayah? Bagus banget tapi gue kesel gitu Kenapa jadi bikin nangis Gue pengen nonton stand up tuh Karena pengen ketawa kan Bukan pengen nangis gitu Eh lu harus lulusin dong Jangan ntar orang kira Orang kira nonton gue Wah gak lucu nih nangis Nah lucu sih udah pasti lah Lu kan juara ya kan Lu juaranya gue nonton tuh final Di Balai Kartini Di Balai Kartini Gue nonton tuh Terus Apa Itu kita belum kenal Habis itu kan main bola-main bola baru kenal Segala macem Jadi kalo di yang kemarin Ayah Ikhlas tuh Digital Downloadnya Naik turun ya Kayak roller coaster ya Ketawa 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 Di hantem nangis Habis itu ketawa lagi Nangisnya juga Nangis apa ya Nangis Nangis tau diri gitu ya Nangis ngebayangin Ya ini mungkin alasan lu bikin podcast Ayah Ikhlas Kayaknya dari situ ya Iya Pengen Apa Mengulik kisah sedih setiap ayah kayaknya Betul Gue pengen nyari temen sebenernya sih Sebenernya ini Ini sedih ngajak-ngajak Ini adalah kebutuhan gue aja Kebutuhan gue aja Untuk nyari temen curhat sebenernya Iya bener Ikhlas bareng-bareng Ikhlas ngajak-ngajak lu Iya Bener kot Sebenernya bener tau Itu salah satunya itu Karena Sehabis so Ayah Ikhlas Ternyata gak berhenti masalah gitu Keresahan tuh gak habis-habis Iya Jadi banyak Banyak hal yang masih harus Kita curhatin bareng-bareng Saya ingin bareng-bareng Supaya itu tadi Tujuannya adalah Untuk pribadi gue Gue ngerasa gak sendiri ngadepin ini Banyak Ayah di luar sana yang punya problem yang sama Buat pembelajaran juga Betul Dan bukan pengen ngajarin orang juga Makanya gue bilang Belajar Ikhlas bareng-bareng Gue bukan pengen ngajarin lu ikhlas Karena Gue sendiri juga belum ikhlas Jadi komik Kalau gak mau kehabisan bahan Ya nikah Karena nikah banyak banget Keresahan Kalau udah buntu banget Lu Observasi gak nemu-nemu materi Nikah Personal lu aja udah berubah sekarang kan Ya kan personal lu kan udah jatuhnya Udah gak Gue gak terlalu Kayak dulu kan lu Apa Kalau waktu Di Suci kan Kang Ojek Ya kan Sekarang kan udah Banyak ngomongin Betawi lah Iya Bapak-bapak yang Istrinya Banyak pengeluaran kan Gitu Itu yang gue tangkep kemarin Kalau lu gak Istri lu gak banyak pengeluaran Alhamdulillah Ya gue Dapet istri yang Luar biasa Apa ya Kalau gue bilang Ngerti ya Ngerti Kalau suami ada duit Belanja online dulu Sama gitu Tapi kalau sekarang kan pandemi Kerjaan gue kan sama sama lu ya Sebenernya kayak freelancer gitu lah Gak ada gaji tetap Gak ada gaji tetap Gak punya tunjangan kesehatan Jadi gue as a coach sih Sebetulnya Gue punya gaji bulanan sebelumnya Kalau gue ngelatih Sebuah klub Mungkin Ada yang gak tau Gue Pelatih futsal dan sepak bola Makanya tadi kita ketemu di lapangan Ketemu di lapangan Kita ketemu di main bola Sekarang pun kita masih main bola Bareng di football.io kan Beberapa kali ketemu di sana Cuman kalau Kalau balik lagi ke istri gue tuh Istri gue tuh Yang cukup pengertian lah Ngeliat kondisi suaminya lagi Di masa pandemi gini Lagi naik turun Sebenernya gue ada aja Pemasukan ada Kadang gede Tapi kadang-kadang ya Kering gitu kan Itu Kalau bulan sih Bini gue gak terlalu yang branded Ya lumayan sih Lumayan branded Tapi gak yang high class lah gitu Dia intinya dia paham kondisi suami Paham Ngerti Ngerti banget Mau ngertiin Mau ngertiin Yang penting sih kebutuhan primer ya Kayak anak Sekolah anak Atau kayak Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya Ya di rumah aja gitu Bisa gak istri lo ngasih tau istri gue Gue kasih nomernya deh Tapi kan istri lo punya pemasukan Kalau istri gue Setidaknya kan istri lo influencer juga kan Iya Nah Dari Instagram sama TikTok kan juga lumayan kan Iya lumayan Lumayan bikin ribet gue Kalau gue sih Bini gue kan Ibu rumah tangga Tapi emang ngurus tiga anak Kan gue udah punya anak tiga Lo nikah Udah berapa tahun sih Gue nikah tujuh tahun 2014 gue nikah 16 Februari 2014 Dan sampai sekarang anak lo udah tiga Anak gue udah tiga Produktif termaksudnya Memang pengen gak ngebatasin dua anak cukup Atau Atau Gimana tuh Jadi Gimana ya Gue tuh Anak kedua Anak kedua itu Anak pertama itu Usia sekarang 9 tahun Anak kedua itu 6 tahun Caranya 3 tahun Nah yang terakhir nih Produk pandemi Jadi kan waktu itu kan PSBB ketat tuh Oh iya Bini gue pake baju longgar Ya Udah kan Di rumah aja Jadi Pas banget baru Cabut KB Sebelumnya KB Sebelumnya KB Tapi abis itu Dicabut KB nya gak lama Eh jadi Emang subur Kebanyakan makan toge juga Jadi gue ngeliatnya Ya udah lah Rezeki kan Tadi gue cuma pengen dua Karena kan udah cowok cewek Ya tapi emang pandemi tuh kan Sampai ada yang bikin mem tuh ya Bikin suami istri di rumah terus kan Iya bener Jadi malah bikin nambah anak ya Bener bener Dan itu kejadian sama gue Tadi gue ketawa-ketawa kan Ada yang bikin mem gitu kan Ya kocak nih bener nih Bener gue kejadian Tapi gue bersyukur sih Maksudnya Gak tau sih ya Kalo zaman dulu kan Orang banyak anak Banyak rezeki Kalo sekarang Banyak anak kan Banyak tanggung jawab juga kan Banyak yang harus dipikirin Kebutuhan bertambah Jadi kalo gue ngeliat sih Ya emang Ada aja sih Rezeki dari anak sih Selama kita mau Bergerak ya Selama kita mau jalan Atau kayak gimana Mungkin Tadi ada sedikit Ada agak aneh kan Gue nikah baru 7 tahun Tapi anak gue yang Pertama udah umur 9 tahun Jadi Gue tuh menikahi janda Iya gue skip tuh Ditinggal meninggal Oh iya gue skip tuh Lu nikah 7 tahun Tapi anak lo umur 7 tahun Jadi gini Ada yang janggal ya Iya ya ada yang janggal ya Ini penonton engeh Tapi hostnya gak engeh Goblok nih gue nih Asli loh Gue baru engeh loh Iya 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 Bener 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 Gue sih bilang gini Waktu itu Gue umur gue 30 tahun Saat menikah Belum Belum menikah Gue menikah umur 31 Nah gue tuh Kepikiran Waktu itu untuk Nikah Karena orang tua udah Biasalah ya Orang tua udah gak desek Segala macem Nah Pacaran Sama yang sebelum Bini gue ini Itu gagal Ya gagal lah Pokoknya lah Padahal udah 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 ada Rencana nikah saat itu Cuma Karena Emang gak jodoh Yaudah Ya kalau gak jodoh Kan mau dipaksain Kayak apa Bener bener Gak terjadi ya Tiga bulan gue putus Gue ketemu bini gue Walaupun sebenarnya Rumah gue deketan Cuma jarak Tiga menit lah Jalan kaki dari rumah gue Ke rumah bini lu yang sekarang Iya Ke rumah bini gue Nah tuh Tiga bulan kemudian Gue ketemu dia Gue tau dari temen gue Tuh Si itu Apa Janda tuh doan Anak satu Gitu kan Nah Kalau gue tuh gak mikirin Ke bini gue Justru gue gak mikirin Ke anaknya Jadi Gue ngerasa kayak Eh Kayak Seru juga ya Kalau misalnya gue langsung punya anak Gitu Gue langsung mikir Terus kan ini kan Anak yatim jatuhnya kan Iya Lu gak harus Ngeluarin biaya persalinan Tapi Ya lu gak harus Bolak balik Untuk USG Yang harganya gak murah Gitu Gitu kan pikiran lo Enggak ya Enggak Enggak Sebenernya sempet kepikiran kayak gitu Tapi Ada satu yang ngegerakin hati gue Untuk nikahin dia Oke Jadi Kan Waktu gue ketemuan kan Gue sama anaknya tuh ketemuan Pas gue Oh double date Oh double date Pokoknya Double date Wala mati Waktu itu kan Agustus Jadi Buy one get one Terus Terus Nah ternyata anak itu punya penyakit Fit Itu yang bikin gue yakin Untuk nikahin bini gue Lo taunya pada saat pertemuan pertama Beberapa pertemuan Jadi gue Ya jalan lah gitu kan Segala macem ketemuan Terus dia bawa anaknya Segala macem Nah Dia punya penyakit hernia Anak kecil Umur satu tahun Setengah saat itu Maaf ya Bijinya itu Kalau nangis tuh gede Gue tuh ngeliat Ngasengaja Pada saat dia ngencing Gue bukain celananya Itu Gue kaget gitu Nah dari situ gue mikir Ancet Apa Kasian banget Gue tanya kan Waktu itu calon istri gue kan Ini kenapa Dia dari umur Berapa minggu gitu ya Udah jebol Jadi lo tuh Kalau hernia itu Sebetulnya lo Ada jebol gitu Terus usus lo tuh Turun ke kantung Biji lo gitu Iya ya Apa sih Istilahnya saluran kemi ya Turun berok Iya iya Kalau bahasa betawinya kan Turun berok Tapi kan Kalau secara kedokteran Ada masalah di Turun berok Turun sis gitu ya Emang kalau cewe Emang bisa kan Gak punya biji Kalau cewe Nah cewe juga ada Kalau kecapean Nah tapi Tapi emang gue dari situ Langsung kepikiran Gue langsung Ngecek saldo gue kan Gue tanya-tanya Gue tanya-tanya lah Berapa sih biaya Operasi Segala macem Makanya kalau bilang persalinan Ya kayaknya Lebih murahan persalinan Cuma gini Gue ada punya solusi Waktu itu kan Saat itu gue lagi lumayan Apa Secara prestasi bagus Ada salah satu Klub Futsal Indonesia Namanya Famos Mataram Mungkin kalau Anak-anak futsal pasti tau Itu di Lombok Itu bosnya itu Ngebet banget Untuk bawa gue kesana Tahun Dari tahun 2013 Nah gue 2014 Gue pindah kesana Gue bilang Pak saya nikah tanggal 16 Februari Saya mau Bulan Maret kita mulai kontrak Gue bilang gitu Tapi ada syaratnya Gue bilang Kan bapak punya rumah sakit Di NTB Saya minta tolong Anak saya di operasi disana Gue ceritain lah Kalau gue nikah sama janda Anak satu Ditinggal meninggal Anaknya ada sakit Gini segala macem Nah dari situ gue Alhamdulillah dibantu Sama bos Famos Mataram Untuk operasi disana Dan Alhamdulillah Sampai sekarang sehat Alhamdulillah Bahkan tuh anak Gue gak tau ya Walaupun kalau orang-orang bilang Emang bener sih Bukan darah daging gue Tapi main bolanya jago Gue gak ngelatih padahal Karena gue punya prinsip gini Kalau dia Gue latih Orang pasti akan ngeliat Dia anak gue Anaknya Donzol Tapi kalau gue Gue kasih ke temen gue Temen-temen pelatih Tolong latih deh Gue gak mau Megang anak gue Sampai umur SMP SMA lah Baru gue mau gue latih Supaya Jalannya Gue pengen dia struggle Dari awal Gue gak mau dia Dompleng Pakai nama gue Kalau bicara Futsal kan Gue lumayan lah Artinya orang-orang Kenal As a coach Sebagai seorang pelatih Tapi Ibarat apa ya Ibaratnya nih Kos Donzol Kalau di Futsal Ini huruf F nya lah ya Huruf F Kalau gak ada Donzol Gak jadi Futsal Jadinya Utsal Lo kan punya tagline tadi apa Ayah ikhlas apa Belajar ikhlas bareng-bareng Kalau gue punya tagline Anak Futsal yang gak kenal Donzol malu Anak Futsal yang gak kenal Malu Donzol Itu tagline gue Soalnya emang Gue kan Kalau ngelati Futsal Dari tahun 2004 2004 Gue ngelatih SMA Terus kampus Di Jakarta 2010 gue ke Padang Megang prapon sumbar Muter tuh gue Sumatra Sampai kemarin Terakhir Prapon Papua Barat Tapi gue seneng sih Udah pernah sampai Aceh Sampai Papua Gara-gara Futsal Dan pernah tinggal Di Padang setahun Di Ternate Dua bulan Di NTT Dua bulan Terus di Apa NTB Lombok Itu hampir setahun Gokil Kalau ibarat KT Kalau gue nih kan Komika gitu Gue bisa keliling Indonesia Karena dari standar Betul Kalau lu bisa keliling Indonesia Karena ngelatih Futsal Gue juga ke luar negeri juga Harusnya tuh kemarin Gue ngelatih di Brunei Ada salah satu tim Namanya Almeres Jadi ngeliat gue di Youtube Kan gue beberapa kali posting video Nah mereka tuh datang ke Jakarta Sebelum pandemi Kita ngobrol-ngobrol Eh Liga Brunei Kemarin mau Apa? Mau jalan Terus ternyata Indonesia menjadi salah satu negara Yang di ban oleh Brunei Untuk gak boleh masuk Jadi gue gak bisa Berangkat ke sana Tapi Liga nya juga akhirnya gak jalan Udah mau jalan Pandemi lagi Tinggi-tingginya Dan Brunei juga terdampak Ya berarti emang belum Belum rejeki Ditunggu kali Ditunggu lu Masih ditunggu lu kayaknya Sama sana Kalau hubungan sih baik banget mereka Artinya mereka juga Tau Kapasitas gue Di Futsal Makanya gue Pengen sih Bawa boyong keluarga gue juga Kesana Karena kan Brunei tuh sebenernya Kalau negara Kalau misalnya di Futsal Gak terlalu huah lah Ukuran ASEAN aja Mereka paling peringkat 5 atau 6 Lebih bagus kita dong? Jauh Kita tuh 2 besar lah Amat Thailand lah Kita sejajar Di Futsal Di Futsal Gapnya jauh banget gak sih? Jauh Jauh Kita di Futsal Sama kita di sepak bola Di mata Asia Pertanyaan yang sering gue terima adalah Seberapa besar Potensi Futsal Untuk berprestasi Di internasional Gue bilang Kita tuh Sempat 4 besar Asia Untuk usia 20 Ngalahin Iran Sepak bola Ngalahin Iran Aduh Ngaji aja kalah Sama Iran Jelas Bahasa Arab Juga kalah Kita sama Iran Itu dia Maksud gue Susah Tapi kalo Futsal Sebenernya bisa banget Untuk berprestasi Di timnas U20 Yang kemarin Sempat 4 besar Asia itu Ada sekitar 7 pemain Yang pernah Gue latih Gokim Gue seneng banget sih Karena gini Kayak Apa ya Kayak Ngeliat Kayak lu lah Lu waktu jadi mentor Terus Anak didik lu Berhasil juara kan Oke lah mungkin Gak banyak orang tau Lu yang mentorin Iya Memang gak mesti Banyak orang tau Tapi kepuasan Batin kita tuh Legasinya Kalo gue nyebutnya Makanya gue bilang Gue tuh seneng Ngeliat Kayak misalnya Komik-komik muda Terus komik-komik senior Lu kan hitungannya Senior lah Kalo dari Segi lu Mulai Mulai dari ini kan Makanya gue Kurang lebih sih Seperti itu Kalo dari gue Gue seneng Latihan anak-anak muda Jadi Yang masih bertahan Main sampai sekarang Banyak ya Banyak 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 Mereka kalo ketemu lu Masih cium tangan Buset deh Guru ngaji gue Mereka Mereka ini sih Apa Gue cenderung ya Kalo anak-anak pusat itu Lebih deket ya Kalo anak bola Gue gak tau sih Gue pernah ngelatihan Anak sepak bola Tapi Yang udah jadi timnas Yang sekarang di Apa tuh Inggris tuh Garuda Selek Garuda Selek Jago latih Jago Jago banget Udah jago Udah jago bapaknya Kaya lagi Jadi Belum peras hartanya Ombram Oke Gue gak mau Ngulik bahas Soal futsal Selek bola Karena pasti lu Udah banyak di konten lain Tapi gak apa-apa Itu intermezzo aja Untuk mempertebal Barangkali followers gue juga Gak banyak yang tau Soal Kisah Coach Donzol ini Karirnya seperti apa Di dunia futsal Udah berapa tahun Tapi itu cukup Cukuplah untuk Ngasih tau temen-temen Yang pengen kenal Lebih dekat Coach Donzol Yang punya anak Mungkin juga yang mau Dilatih private Sama coach Bisa ya Bisa Tapi gue tuh Bukan spesies anak-anak Sebenernya Gue tuh keringat dingin Kalo latih anak-anak Karena gue tuh Pelatih Kalo orang bilang galak sih Kalo latih Keras gitu Nah gue tuh cocoknya tuh Usia-usia SMP SMA Sampai senior Yaudah buat yang Anak-anak Yang bapaknya pengen Latihan futsal Boleh Nah kalo bapak aman Bapak gue emang bikin Kelasnya tuh Lu kapan Mau latihan juga Udah gemuk Pengen ngurusin Badan lagi nih Coach Tapi tadi kisah lu tuh Kalo gue tangkep Dari situ Kayaknya udah bisa dibilang Lu Sudah pernah Melewati momen Dimana Lu harus ikhlas Dari awal gue udah ikhlas Nikah sama Ya kalo misalnya gini Beberapa Omongan-omongan Bacot-bacot sodara Kan kadang-kadang Kalo kita mau nikah Kan ada aja kan Sodara-sodara yang Bacot-bacotnya rese Pasti ada Nanya Eh dapet orang manil Iya gitu Gimana nih keluarganya Gitu Dan waktu itu gue sempet Ditanyain sama Almarhum mertua gue gitu Anak saya janda loh Gitu-gitu Gue bilang Gak apa-apa Saya juga gak mikirin Status anak bapak gitu Saya mau nikahin Keren lu jawab Gak apa-apa pak Saya juga duda Gak apa-apa Saya juga udah gak perjaka Oh kalo itu pasti Bukan sesuatu yang harus Ditanyakan lagi Tapi gue seneng Maksudnya Gue tuh Orang tua gue support Karena dia bilang Lu bagus lah milihnya Maksudnya milihnya Ini apa Sesuatu yang Jadi bermanfaat gitu Jadi artinya gue Ngangkat si anak Betul Itu aja sih Gue ngerasa rejeki gue Selama ini dari anak gue Maksudnya Banyak dari situ Nah Apa momen Bikin lu yakin Nikahin Istri lu Yang udah punya anak itu Tadi kan Salah satunya adalah Lu ngerasa Aduh Anaknya sakit nih Lu ngerasa Kayaknya Dia butuh lu Gitu ya Sebagai Bapaknya mungkin Terus Itu kan dari lu Dari istri lu Apakah ada Semacam Ya Kamu mau gitu Sama aku Dengan keadaanku yang sekarang Dia gak pernah nanya Gak pernah ngomong kayak gitu sih Tapi kalo gue sih mikir gini Selama ini Bini gue cantik Cakep ya Ya diadu sama bini lu gak kalah lah Aduh dah Aduh deh Kayak cupang Kayak cupang Aduh ayu Asal jangan tuker Biayanya mahal Gak tapi bener Gue cuma mikir gini Gue yakin Bini gue selama ini Banyak yang deketin Karena dia menjanda tuh Lebih dari 1 tahun kan Nah Gue yakin Dia banyak yang deketin Tapi Selama ini Yang cinta Anaknya tuh susah Karena kan Kalo lu seorang janda Pasti kan lu harus Betul Bisa nerima Buntutnya kan Betul Nah gue Sedangkan gue cinta Buntutnya duluan Maksud gue Gue malah cinta Karena langsung Begitu melihat Si anaknya Lalu Ya anaknya saat itu Ternyata ada penyakit Ada hernia Gue bilang Udah Gue bilang Udah gue makin yakin Kenapa Karena gue yakin Kalo gue menikahi Gue akan lebih bermanfaat Ketimbang gue Nikahin yang gadis Atau apa gitu Gue gak Se ego itu Gue bilang Gue udah deketin Gue yakin nih Bismillah Gue bisa Bisa ngebahagiain mereka Gitu Itu sih Itulah kenapa Lo bilang Wah gue diundang Untuk ngobrol Podcast ayah ikhlas Gue dari awal udah ikhlas Dari awal gue udah Udah gak mikirin Bacot-bacot Saudara Apa gitu Segala macem Karena Apa ya Kalo gue Menikmati Apa yang Apa yang gue dapet Selama ini nih Gue Lagi bujangan Saldo rekening gue tuh Ratusan juta Gokil Karena gue Misalnya kayak gue bonus Dari ngelatih disini Gue dapet medali emas Porda Powerprof Apa segala macem Itu gue kumpulin kan Dari ngelatih Sampai akhirnya gue Beli mobil Terus ada rumah Juga segala macem Gue udah siap Sebenernya untuk menikah Secara usia Saat itu udah 31 tahun Jadi gue emang udah pengen nikah Cuman saat itu Yang gue liat Gimana caranya Nikahnya gue ini bermanfaat Double impact lah gitu Gokil loh coach Kalo gue kan Ya kenapa gue bikin Ayah ikhlas kan adalah Proses Healing gue Gitu Lepas stress gue Ngomongin keresahan gue Setelah menikah Disitu kita harus belajar ikhlas Karena Ekspektasi-ekspektasi Gue yang terlalu tinggi Ketika gue belum menikah Tapi tidak dapat Gak bisa gue dapetin Atau gak kesampaian Pada saat gue menikah Itulah yang banyak bikin Kekecewaan-kekecewaan Rasa Apa ya Kayak Despreet gitu Itulah momen Gue bikin ayah ikhlas Nah lu kebalikannya gitu Lu Ikhlas Justru Di depan gitu Bukan setelah Tapi Sebelum Dari awal Gue udah merasakan itu Tapi pada saat Lu bikin Spesial gitu Yang gue Gue nontonin di digital download Gue bilang Ya bener gitu Apa yang lu bilang itu Bener Apalagi setelah menikah Setelah menikah itu Kan berbagi kepala ya Artinya ada dua kepala Disatuin Terus ada anak yang Emang jadi kebutuh Apa Jadi tanggung jawab juga Segala macem Anak ini Bener-bener bikin gue Apa ya Bikin gue Kelepak-kelepak lah gitu Bikin gue Bener-bener apa ya Kayak Gila ini gue harus Harus bisa bahagiain mereka gitu Mereka tuh maksudnya Orang tua dan anak itu Ada cerita yang lucu sebetulnya Almarhum Bokapnya anak gue itu Almarhum suami pertama Bini gue Itu deket tuh Kuburan sama kuburannya Bang Ben Nah gue lagi naik motor tuh Kalau sore-sore tuh Mereka tuh Anak gue gitu kan Anak gue ngomong gini Nama Ayahnya kan Ayah Adit ya Ayah-ayah Itu kuburan ayah Adit Oh iya Ayah tau gitu Terus anak gue nanya Kalau kuburan ayah Doni mana Dia kira Semua orang udah punya Kuburan masing-masing Dia nanya Kuburan gue mana Gue bilang lah Gue mau jawab apa Gue bingung juga Gue belum meninggal Kayak lu jawab ntar Lagi digali Gue jadi takut sendiri Gue jadi takut sendiri Itu Gue ceritain ke bini gue Bini gue langsung bilang Kan ayah Doni belum meninggal Kata gitu Masih ditanyain kuburan Visioner juga anak gue Kenapa jadi nanyain kuburan gue Pada saat lu menikah Tadi lu bilang kan Banyak menentang Kecuali Eh orang tua malah support ya Tapi malah Ya kan Biasalah Yang gak nyumbang Terus juga kondangan juga Paling ngasih gocak Yang gak nyumbang lagi Dipertebal loh Yang cuman pengen dapet seragam Nanyain seragamnya apaan Ya elah lu Gue kasih kostum bola Rompi Tapi lu bodo amat sama Allah itu ya Bodo amat Gue tuh orang yang Gak mikirin omongan orang Nyantai banget Gue tuh bukan tipe yang Gue tipe orang yang Mendingan gue gak tau Daripada gue Sakit hati Atau kecewa gitu Jadi gue gak Gue pikirin Gue bukan tipe yang Bacain komen-komen Atau apa gitu Head speech atau apa Ada sih Yang waktu gue nikah Wah nikahin rondo Rondo kan janda kan Ya bodo amat Gue bilang Istri lu juga tipe yang Kayak gitu juga Jangan-jangan Yang gak peduli juga Sama omongan orang Enggak dia Dia suka bacain Dan suka ngadu ke gue Sama berarti Ini maksud gue Iya gak Keternyata sama ya Iya Iya Bahkan malah Dia yang lebih reaktif Kadang yang Yang kayak Mau aku aja nih Yang Nge DM Kalau bini gue Gak sampe segitunya Kok bini gue segitunya banget ya Ya Allah Gue nyari kesamaan Bini gue sama bini-bini orang Kayaknya beda nih Tukar kata Bini gue banyak lebihnya nih Ternyata nih Gak kalau bini gue begitu Ampe-ampe ini Tipe yang Offensive ya Iya maksudnya Itulah dia gak bisa Ngeliat Lu CR7 kali Offensive Dia gak bisa ngeliat Hal-hal yang Gak sesuai dengan Maunya dia sedikit aja gitu Termasuk Komen-komen yang Ngeritik gue Ngejelekin gue Ngata-ngatain gue Gak lucu Di karya-karya gue Itu kadang dia yang Pengen ngedamprat Gue lebih ke yang Ngapain sih Gue aja gak peduli Tapi yang begini Harus gitu Tapi Sebenerno gue Mereka-mereka yang Komen kayak gitu Alhamdulillah Ada yang notice lah Gitu Karya lu Mau baik atau buruk Ya semua orang Kita gak bakal bisa Nyenengin semua orang lah Ya itu betul Ngapain gitu Mendingan kita Nyenengin bini kita Berusaha untuk nyenengin orang lain Nyenengin bini kita aja Masih kurang Kurang terus Kurang mulu Apalagi mall udah buka lagi Aduh Coach kemarin kan lu habis sakit ya Oh parah Boleh buka gak sih lukanya Boleh kalau lu mau kasih liat Ini apa Dari ini Dari bawah gitu Sampe sini Itu bekas jahitan kan Iya jahitan Nama operasinya laparatomi Apa sih lu sakit apa Sorry sorry Gue potong Lu pelatih futsal Ya mungkin gak semua Tapi Image nya udah pasti hidup sehat Dan gue juga berkali-kali ketemu lu Di lapangan bola juga Lu gak ngerokok Gak Alkohol Dulu 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 Sebelum nikah Sebelum nikah Pas nikah Diem-diem Pas nikah Gak ada bedanya Gak gak Terakhir kali gue minum alkohol itu Dua Mungkin dua tahun yang lalu Iya maksudnya bukan peminum Gitu ya kan Bukan peminum aktif gitu ya Cuman sesekali aja gitu kan Nah lu juga Ya pelatih futsal Main bola sering Rutin Berarti kan hidup lu sehat seharusnya Makanya gue kaget Terus terang ketika kemarin Lu ngejoprak gitu Dan gue ngeliat postingan lu Lu udah di infus Lu udah pake selang oksigen Dan terlihat tidak berdaya Gue kaget sih Kok bisa Gue hampir mati Aduh gila Itu Apa ya Gue gini Kalo lu bilang gue Hidup sehat Gue tuh nyari duit Bukan dari ngelati Ngelati itu Eksistensi gue Bagaimana gue Melebarkan networking gue Tapi kalo misalnya gue bicara Pekerjaan gue Gue tuh Kayak ngurusin Influencer sport Kayak misalnya Anak-anak futsal yang Followernya puluhan Sampai ratusan ribu Gue handle ke beberapa brand Semacam agent lalu ya Untuk nyari-nyari brand Sponsor Gue create event Gue punya event Jakarta futsal league Lagi bikin juga Jakarta soccer league Gue yang bikin itu Gue yang konseptor Gue yang Kesponsor Kebetulan gue juga deket Sama brand internasional Papres Stand up juga pernah Di endorse Sama brand internasional tersebut Nah gue bilang Misalnya cari duit gue Itu itu Nah setelah lebaran Itu Mulai tuh kerjaan banyak tuh Maksudnya Yang cikal bakal kerjaan lah Meeting sana Meeting sini Proyeksi kerjaan Betul Di kontrak sama agency gue Buat Apa Buat konsep event futsal Segala macem Sampai akhirnya Gue gak joprak Waktu itu tuh gue podcast Sama Apip Di Boba Boba Lo ngomongin Chelsea ya Ngomongin Final Liga Champion Iya Chelsea Manchester City ya Itu hari Rabu Gue syuting Siang Langsung gue cabut ke BBSD Gue ngelatih Salah satu SSB elite lah Di BBSD sana Karena Pemain-pemainnya tuh Anak-anak artis semua gitu Nah udah gue ngelatih disana Nah itu badan gue udah gak enak Gue kira gue asam lambung Gue berobat malemnya Ke klinik kecil gitu Ternyata paginya gak sembuh Terus gue berobat lagi Ke rumah sakit Dirujuk Suruh ke rumah sakit gede Akhirnya Jumat itu Gue tuh naik mobil Di antrenan adik gue Dari parkiran gue jalan Gue jalan Sampai di IGD Disuruh ronsen Segala macem USG Akhirnya gak ketahuan Bahwa gue appendik Appendik gue udah pecah Dan dokter tuh Kaget Kok ini orang Usus buntunya pecah Bisa jalan Sedangkan orang yang usus buntu Yang usus buntu aja Itu sakitnya minta ampun Gue gak tau Harus kan yang namanya buntu Kan gak bisa jalan Iya Udah perboden kan Kok lu bisa jalan ya Jalannya mundur Moonwalk Munwalk Puter balik Ya buntu Enggak tapi mungkin Itu juga bisa Kalau gue Ini awamnya gue ya Mungkin karena lu gak tau juga Jadi belum ada perasaan Gue sakit Jadi kayak masih Ya gue feeling gue baik-baik aja Jujur gue ngerasain sakit Tapi gue gak Apa Gue paksain Oke Gue ngerasa Maksud gue gini Ya lu Ada yang Lu udah berasa sakit Tapi udah banget Belum sakit ya tuh Enggak Enggak yang Maksud gue Enggak yang Apa ya gue ampe Ampe bener-bener Ya ampe bener-bener Lu gak berdaya gitu Gak bisa ngapa-ngapain Gue masih bisa jalan Maksud bisa makan Walaupun Hamin 1 tuh Gue banyak muntah-muntah gitu Nah dari situ Dokter bilang Apendiknya pecah Gue tau dunia kedokteran Apendik itu usus buntu Tapi pecah itu gue gak Gak ngerti Gimana-gimana Sampai akhir itu hari Jumat Lucu kali Hari Sabtunya gue di operasi Itu sampai 3,5 jam Salah satu operasi yang lama Kata dia Karena jadi di belek Usus harus dibersihin Dari racun-racunnya Racunnya udah kena ginjal Terus dibersihin semua Dibersihin semua Terus dibalikin lagi Ususnya dirapiin lagi Terus dijahit lagi Nah dari situ Pemulihan yang luar biasa Pas ke operasi yang Pas ke operasi Gue di ruang ICU 3 hari Terus ke ruang perawatan 2 hari kemudian Gue udah belajar jalan Mungkin lo liat videonya Di Instagram gue Udah kaya robot Gue mau nangis tuh Pas ngeliat itu tuh Karena Belum lama ketemu lu Main bola bareng Iya Terus Kok tiba-tiba nih orang Postingannya udah ngejoprak Dan Postingan berikut-berikutnya lagi tuh Lu lagi belajar jalan Susah payah gitu Dengan Kondisi yang Gue masih ngeliat muka lu tuh kaya Kuyuk Nih orang Belum sepenuhnya orang nih Gue turun tuh 12 kilo Karena gue 9 hari gak makan Gue cuma minum air putih Air putih Air putih aja Gak boleh makan kan Dan itu Begitu 3 hari Gue baru bisa megang handphone Karena Jadi gue kalo ngeliat layar handphone itu Gue Apa Pusing gitu Pusing Nah gue Ngeliat handphone Langsung gue Cek message Ada sekitar 5 orang Semuanya bilang Coach Lo bersyukur Bisa hidup Karena Saudara gue meninggal Usus buntu pecah Coach Lo bersyukur Bisa hidup Karena Adik gue meninggal Ini meninggal Lo bayangin Gue tuh gak tau Yang gue hadapi itu ternyata berat Gak tau gue Sama sekali gak tau Sampai akhirnya dokter Pas gue udah pulih Baru ngomong gitu Bahwa Terakhir kali dia nanganin pasien Itu anak SMP Gak Aduh Gue langsung Ah gila Gue langsung Ya Allah Gue langsung dikasih kesempatan kedua nih gue Kalo hitungannya gitu Dan gue termasuk pasien Yang paling cepet Pemulihan Dia bilang Wah lu salut gue Katanya Bener-bener lu pasien yang Semua Hobat Lu makan Gak ada ngeluh-ngeluhnya Nah cuma hari pertama Gue tuh marah sama dokter Karena gue harus dipasangin selang NGT Selang NGT itu Lo masukin tuh dari hidung Sampai nanti nanti Ntar nyampe kesini Dan masukin itu harus ditelen Jadi kayak Dia sodok Itu Gue gak nyangka selangnya panjang Lo tau selang kalo misalnya Aquarium-Aquarium Iya Selang kuli tuh kalo buat ngukur Iya bener Selang kuli kalo misalnya buat ini Apa siku Siku Iya kan ngukur siku Terus ada bulet-buletnya tuh jalan tuh Udah simpang Ya itu dia Bener Kayak gitu Itu prosesnya Maksudnya lu yang Telan Selang anestesi Jadi gue harus telan supaya dia ngebentuk Ngebentuk sampe sini Dan lu tau sakitnya tuh luar biasa Tadi gue marah sama dokter Terus ada satu Kepala kamar Bapak Kepala suster gitu Bapak Orang Cisau Ngomong gini Kenapa Nolak selang NGT Kan gak enak Muntah-muntah doang Keluarin Keluarin apa Cairan warna hijau Begitu selang NGT bisa masuk Gue udah Dok Saya mau selang NGT masuk Gue bismillah aja deh Buset masuk Masuk-masuk Gue gak ngeliat Gue merem Pokoknya disuruh telan 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 Tapi lu ngerasain sakitnya tetap Buset berasa gitu Namanya lu masukin gitu Sampai disini Ternyata selang NGT tuh ada dua Pertama buat masukin makanan Kedua untuk ngeluarin cairan Nah kalo makanan Karena gue gak boleh makan Gue harus puasa Jadi cuma ngeluarin cairan gue Itu satu hari Tiga liter keluar Kalo Pertama berapa tuh Ya kan lumayan Gila tiga liter Warnanya ijo Masa keluar pertama Iya Tiga liter Satu hari Hari kedua Gue di ruang perawatan Susternya berulah Apa main futsal di kamar lu Selang NGTnya copot Gara-gara apa Gara-gara dia penampungan itu Gak dikuras sama dia Jadi disini penuh Gue minum terus Di perut gue penuh Disini gak kebuang nih Keluar semua cairan ijo dari mulut gue Selang NGTnya copot Kedorong cairan itu Iya Pasang lagi Pasang lagi Dua kali gue pasang Tapi yang kedua gue udah Udah emang gue ngerasa Karena selang NGT ini Gue bisa Bisa cepet Pulih Karena katanya sih Paling cepet tuh dua minggu Gue 12 hari Oke dari momen ini Kalo gue Pola makan Pola istirahat Ya Apalagi pekerja-pekerja seni Ya kan Yang sifatnya Ada ntar dulu lah Makan ntar dulu Segala macem Ketemu kopi Hitam Cafein gitu ya Apa namanya Minuman-minuman Suplemen Kayak gitu Jadi kalo menurut gue itu Salah gue gini Gue kerja nyari duit Iya Gue olahraga Iya Tapi sayangnya Makan sama istirahat Gue gak adil Sama badan gue Itu aja Dan itu Wah Bini gue Bener-bener Support gue banget Di luar dari Itu tadi Pola hidup Kalo gue Gatau ya Gue sih percaya gini Ketika kita dikasih Sakit gitu ya Apalagi yang berat Itu adalah Saat kita Menggugurkan Dosa-dosa kita Saat kita membayar Dosa-dosa kita Lo kajian dimana Di dunia Bener-bener Gue pernah ngalamin itu Ketika gue Dua kali malah Patah tangan Oh iya Lo pernah patah ya Siku gue Retak Sama Asam lambung itu Serangan asam lambung Sampai gue Collapse di OGD Itu momen Dimana kayaknya Selama gue hidup Sebelum gue sakit Emang gue berantakan banget Nah selain Yang tadi pola hidup Lo ada ngerasa Mungkin Gue salah apa ya Dikasih sakit Seberat ini Kalo ibaratnya Kayak Kayak bugur dosa kan Bugurin dosa Bener-bener Gue gak Gue percaya itu Tapi suatu sisi Kalo gue sih ngeliatnya Kayak gini Kayak teguran Gue nih masih dikasih Kesempatan untuk hidup Terus anak gue Masih kecil gitu kan Jadi gue kayak Udah lu Nanti kalo gue kasih sembuh Lo pola hidup lo bagus Ibadah lo juga Bagus Sama Udah deh Tinggalin hal-hal buruk Sebelum Lo sakit Tapi gue percaya sih Gue percaya bahwa Kalo lo dikasih kesempatan kedua Lo gak bisa siah-siahin Gue kerja kenceng Abis gue sakit Gue kena covid Jadi gini Satu minggu Setelah gue pulih Pulang ke rumah Gue tuh gak boleh kemana-mana Mereka dokter gue Itu Jakarta lagi tinggi-tingginya Indonesia lagi tinggi-tingginya Kasus covid Gelombang kedua kemarin kan Betul Nah gue dibilang Mereka dokter udah kayak gitu Cuma gue ada kerjaan Itu gue ke Selapangan di Cibinong Bogor Gue ada Inilah ketemuan sama Pemilik lapangan Mau bikin sesuatu lah Gue kesana Badan gue lagi gak bagus Gak enak badan gue Terus Ipar gue tuh baru sembuh dari covid Gue minta obatnya Minta dia obatnya Vitaminnya segala macem Gue hajar ya tuh Rabu gue kesana Kamis Jumat Sabtu Gue tuh berusaha sembuh Kenapa? Karena hari minggu gue ada Ada Live streaming Gue jadi Apa? Jadi komentator Kan lumayan ada duit ya kan Harus nyari duit Gila gue Gue pake asuransi Dibayar cuma 20 juta Masuransi dari total 80 juta Harus ditebus lagi Harus ditebus lagi Apa yang udah keluar Argo gue ngebut lagi tuh Eh ternyata Acara itu harus Swap antigen Pas swap antigen Reaktif Udah gue isoman Gue bilang Udah lah Gue langsung Bilang bini gue Aku positif nih Oh yaudah Ini aja deh isoman Di rumah deh Mereka Mereka balik lagi Ke rumah mertua gue Untuk tinggal disana Nah gue isoman Isoman gue lebih dari 14 hari Bahkan Lumayan gue long covid tuh Gue saat itu Karena emang Kondisi gue tuh lagi buruk Betul Gue maksain Pas ke operasi lagi kan Berarti kondisi tubuh Belum pulih sepenuhnya ya Lo juga kan Belum mulai olahraga lagi kan Belum Baru gue Baru gue mungkin Setu bulan terakhir Gue cobain bulu tangkis Tenes Gue cobain Ya gue liat instagram lu tuh Lo aktif banget Latihan fisik Itu pada khawatir Nah yang lucu tuh Pas lagi covid tuh Gue ada kerjaan endorse Salah satu kopi gitu Kan euro kan Lagi euro Iya Nah lucu nih Kan gue harus foto Sedangkan gue lagi covid Yang foto siapa Yang foto siapa Terus gue tanya bini gue Siapa ya yang bisa fotoin Berani fotoin orang covid Gitu kan di rumah Itu aja tuh akmal Kan gue tinggal di rumah susun kan Itu aja akmal Pengurus rumah susun Dia tuh gak percaya covid Akhirnya gue telepon kan Mal Tolong dong Bang Donsel mau ada foto nih Foto produk Tapi Bang Donsel harus pegang produknya Belakang TV gitu kan Berlandingan euro Oh siap bang gitu Ya akmal nanti siang kesana gitu Dateng kan Gak pake masker Anjir Ada gunanya juga Orang gak percaya covid Lumayan Tapi Kan gue lagi kurus-kurusnya tuh 12 kilo gue turun Ini lebih kurus daripada sekarang nih Kurus banget gue Itu di foto Enjir sebenernya bagus Yang apa Yang ngelike sama yang komen Tapi masanya komennya bukan ke produk Semoga cepat sembuh coach Ada 80 komen Maksud gue Maksud gue gini Gue tuh lagi kerja Gitu kan Gue lagi kerja nih Kayak lu Stand up Abis sakit Bukan yang lucu Tapi fokusnya ke badan lu Tapi gak apa-apa Bantu engagement juga Gue insta story kan Kalo berjemur pagi-pagi Kurus gitu kan Ngebahas Waktu itu Messi Juara Argentina kan Copa America Terus tiba-tiba Yang nge-replay komen Temen-temen pelati gue kan Lu kurus banget Gue kirimin makanan Akhirnya banyak banget Alhamdulillah lah Maksud gue Bener-bener perhatian gitu Nah sekarang gue udah Udah stabil sih Gue Lu mungkin ketemu gue Lu kayak gini kali ya Iya Awal-awal ya Udah balik lagi badan lu Iya artinya udah Tadi kan kurus parah Iya lu juga udah sering main bola Gue liat di Instagram lu juga Sering posting main bola Coach Pandemi nih Kan berat banget ya Jadi ayah ya Apalagi lu dikasih sakit Yang biayanya gak kecil Menurut gue gitu Iya lah Gue juga Udah di cover asuransi Tetep harus ngeluarin duit Segitu gede kan lumayan Asuransi bangsat Langsung gue Satu bulan kemudian gue tutup Gue tutup Tau gitu gue BPJS aja Beneran Beneran Terus sekarang lu lagi berusaha Balikin lagi Apa namanya Puli lah Secara Mengulihin badan Juga mengulihin Finansial Nah yang lu bisa kasih Ke gue Terutama nih Coach Yang masih Kadang Masih sulit berdamai Situasi pandemi Gini gitu Masih suka nyalahin Harusnya nih kerjaan gue Banyak lagi pada saat pandemi Gara-gara pandemi nih Gue gagal Ganti mobil Malah yang terjadi adalah BPKB mobil Yang ada sekolah Mau kemarin Mau beli motor sport Ada gelombang kedua Yang terjadi adalah BPKB motor lama Yang sekolah Itu ke Apa ya Kejadian-kejadian Yang diluar rencana Bahkan Diputer balik Gitu Apa yang bisa lo Kasih pesan Buat gue lah Gitu Untuk bisa survive Di tengah kondisi pandemi Dan situasi yang Kayaknya berat buat kita Sebelum gue Ngomong apa yang harus dilakukan Sebenernya sama Apa yang gue lakuin Kan gue tadi punya Gue tadi ngurusin dua mobil Mobil nyokap Sama mobil gue Terus Mobil gue Gue jual Yang brio biru Yang ini Terus Agar gue pake Livina Yang nyokap Udah Udah Gue bayan lah Gitu Jadi gue punya mobil Tadi gue ngurusin dua mobil Lo ngurusin dua mobil Satu mobilnya Lo yang ngurusin istri Iya lumayan Terus kamera gue Gue punya Sony A72 Gue beli tuh Sekitar 18 juta Waktu itu Sekolah Itu sekolah Tiga kali Gue kepegadaian Gue kepegadaian Wah lengkap kan Gue akan sama du semua Lima juta dapet Wah lima juta tuh pertama Bulan depan gue bayar tuh Dapet duit Wah gue bayar lima juta Bulan depan lagi Wah gue sekolahin lagi ya Turun dua juta Gue tanya Mas ini kemarin saya dapet lima juta Kenapa jadi dua juta Yang gade banyak Yang nebus kagak Saya juga lagi susah nih mas Itu Lo minta tolong sama orang susah Asli Asli Itu Itu kamera gue Sampai tiga kali sekolah Anjir gue aja gak nyampe S2 Gue S1 aja gue kagak nyampe Gue bilang Ini gila tuh Bener-bener kamera gue bisa Sampai tiga kali Kayak gitu Nah pelajaran apa sih Yang bisa di share Artinya ya itu tadi Buat lu yang lagi pada susah Lu gak sendiri Itu kita juga Se-level kos gonzo Banyak Yang lebih parah Yang lebih parah banyak Cuman gue mikir kayak gini Sekarang tuh kita gak bisa sendirian Kayak kolaborasi tuh Udah Gue ngerasa ya Di bidang gue nih Di bidang sport Gue tuh gak bisa Gak bisa cuma mikirin Kalau dulu gue sendiri Brand datang Oke Sekarang brand aja juga setengah mati Lu mau sponsorin apapun Sekarang brand juga mikir-mikir Paling keluar produk Produk-produk Gak berani ngeluarin duit Klien juga banyak yang pake harga pandemi Ya kan Larah Larah Udah semuanya dianggap Sementara harusnya lebih tinggi Karena kebutuhan pandemi kita lebih tinggi Nah itu dia Cuman kan gini Brand juga terdampak Penjualan mereka juga Daya beli masyarakat juga menurun Betul Nah itu yang gue merasa Kayaknya sih kalau sekarang gue Pertama Kencengin ikat pinggang Artinya Kalau dulu Kalau tanggal Tanggal kembar kita pengennya Long weekend Pengennya jalan-jalan Staycation Online shop gitu Segala macem Sekarang sih enggak Itu satu Kedua Kalau gue Sekecil apapun Pemasukan Sekarang Lebih ke arah Kebutuhan primer deh Kebutuhan primer aja dulu Pastiin disitu Kalau Kalau Kayaknya kita harus berdampingan sama pandemi ini sih Sama covid ini Enggak bisa Kayaknya udah Kalau gue udah bilang Kayaknya kita harus Segera Apa ya Bergerak gitu Jangan Jangan cuma Wah pandemi Nyalahin Apalagi nyalahin Nyalahin terus Ya susah Masalahnya semua negara juga Seluruh dunia juga kena Tinggal bagaimana kita aja Sekarang Mau Mau survive Atau mau Bergerak Segala macem Kalau mau ancur Ya udah ancur banget Ancur Apalagi episode pertama Bang Fu I.O Ancur gak Ancur kan semua Dia bilang juga terdampak banget Tapi dia punya cara Ya intinya gitu Masing-masing dari kita Harus punya cara Karena kan dunia kita juga beda Pasti teman-teman Gue jual durian Pandemi pertama awal PSBB Jual durian montong Karena kan dulu kan gue punya Sob durian Gue punya jualan sob durian Waktu gue masih tinggal di Gue sempet pindah ke Pondok Gede Jakarta Timur Gue setahun Nah gue disana jual sob durian Karena gue pernah ngelatih di Medan tuh Yang gue latih tuh Anaknya yang punya durian ucok Oh keren lu di Medan Yang lu latih pohon durian Jadi lu bisa punya usaha sob durian Hebat banget Dipelatih bisa ngelatih pohon durian Eh kumpul Pohon durian kumpul Itulah yang penting teman-teman semua Para ayah ikhlas di luar sana Yang penting masing-masing dari kita Punya cara Nah caranya didapet dari mana Dari kemauan Kalau kita ngerasa drop Terus kita ngerasa kayaknya udah gak ada harapan hidup kita Yang terjadi adalah ya kita gak akan kemana-mana Tapi kalau kita masih punya kemauan Jalan ke Bukalempar Oke Thank you Coach Donzo Sama-sama Bit Udah mau mampir di konten Makasih juga jadi tempat curhat juga sebetulnya Buat Iya sama-sama Gue bikin gini Juga gue pengen curhat juga Ya udah ikhlas bareng-bareng ya Ikhlas bareng-bareng Thank you Coach Thank you Terus sehat-sehat terus Semoga cepat pulih pas keoperasi Amin Amin Cepat-cepat ngelatih klub di Brunei sana ya Amin Amin Semoga yang lo latih orang Bukan pohon buren Ada gak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.